Intro Anda kembali bersama kami di TVRI Sport Pagi dan kita beralih ke informasi olahraga tanah air tim Wushu Junior Indonesia tampil perkasa di hari keempat kelaran kejuaraan dunia Wushu Junior ke-8 tahun 2022 2 medali emas dan 1 perunggu berhasil direbut atlet Wushu Indonesia di disiplin taulu tim Wushu Junior Indonesia tampil perkasa di hari keempat kelaran kejuaraan dunia Wushu Junior ke-8 tahun 2022 2 medali emas dan 1 perunggu kembali direbut atlet Wushu Indonesia di disiplin taulu melalui Anasera Zahra Haryoso yang tampil di kategori Junior Ceputri Chiam Su serta Rain Renaldi Ferdiansyah yang kembali merebut medali emas di nomor Tai Chi Chen hasil ini menambah koleksi medali Indonesia menjadi 15 medali yang terdiri atas 9 emas, 2 perak, dan 4 perunggu seluruh medali emas tersebut datang dari disiplin taulu pelatih tim taulu Indonesia David Hendrawan mengaku bangga atas capaian anak asuhnya tersebut ia juga membeberkan rahasia keberhasilan tim merah putih di ajang kejuaraan dunia Wushu Junior ke-8 tahun ini jadi yang pertama yang aku terapkan ke anak-anak itu selain program itu adalah bagaimana mentalitas atletnya termasuk juga kayak saat latihan itu menjaga mood mereka karena kalau atlet setiap hari latihan-latian-latian pasti akan mengalami kejenuhan kan nah jadi bagaimana kita tahu bahwa atlet kita itu sebenarnya pada saat latihan itu mereka benar-benar masih enjoy latihannya ataupun sudah di titik jenuh nah pada saat mereka sudah mengalami kejenuhan biasanya program itu bisa kita mainkan, kita atur mungkin lebih ringan, mungkin sesekali kita adakan refreshing juga jujur banyak yang di luar prediksi sih sebenarnya bisa sampai target 9 emas dari taulu seperti ini jadi sangat-sangat membanggakan lah atlet-atlet ini adapun tim santai Indonesia dipastikan menyumbang 2 medali perunggu setelah satu-satunya atlet Indonesia Dennis Darmawan menelan kekalahan saat menghadapi atlet Vietnam Wow Van Don di partai semifinal kategori junior putra kelas 52 kg serta Kimah Sulaiman yang juga harus puas berbagi medali dengan atlet asal Arab Saudi Sulaiman Al-Samari dengan hasil tersebut tim santai Indonesia belum mampu memenuhi target 2 medali emas yang dicanangkan PBWI Sem 1982 Bicara S atau Bicara 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 Semalam Sera